Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa dua ekor sapi kurban dari Kapolda, Jawa Timur dan Kapolres Blitar diserahkan untuk dua pesantren di Kabupaten Blitar. Hewan kurban ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Kamis pagi Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prastia bersama Bupati Blitar Rianto mengunjungi pesantren Al-Falak Desai Jeblok Kejamatan Talun Kabupaten Blitar. Mereka menyerahkan seekor sapi sebagai hewan kurban. Di Pondok Al-Falak ini bantuan satu ekor sapi itu berasal dari Kapolda, Jawa Timur yang diterima langsung oleh pimpinan Pondok Kiai Muhammad Ardani. Terima kasih Bapak Kapolda, satu ekor sapi kami serahkan kepada Pondok Pesantren Al-Falak dari Bapak Kapolda kepada Pondok Kiai Ardani Ahmad. Mohon kau beliau, Pak Kiai Ardani Ahmad. Madrun, Bapak Kapolda, ini satu ekor sapi telah diserahkan kepada kami sama Pondok Al-Falak, Jawa Timur Bitar, oleh Bapak Kapolres, Bapak Ahmad Fanani, sekaligus di atas oleh Bapak Bupati. Untuk itu saya sangat terima kasih kepada Bapak Kapolda, juga Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak Pondok dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih, semoga ini menjadi berutanda, bersama kita yang baik, sehingga nanti ke depan menjadi impiter yang lebih baik. Seusai menyerahkan satu lembu di Pondok Al-Falak, kemudian penyerahan dilanjutkan ke Pondok Pesantren Nurul Ulum di Sutojayan. Di Pondok ini, sapi untuk hewan kurban berasal dari Kapolres Blitar. Harapannya hewan kurban yang akan disembeli pada Idul Adha dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ini sekaligus sebagai wujud jalinan tali silaturami antara ulama dan umarok yang selama ini terjalin dengan baik. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Terima kasih telah menonton!